Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Zao Feng duduk di puncak gunung di dalam alam mimpi kuno Kilat dan cahaya kemasan melintas di sekujur tubuhnya Beberapa sumber daya berharga dan kristal-kristal diletakkan di depannya dan diserap ke dalam whirlpool kekuatan suci miliknya Matahari emas yang cerah di kejauhan memancarkan sinar cahaya ke tubuh Zao Feng yang meningkatkan kecepatan kultifasinya Pada saat tertentu, tubuh Zao Feng melepaskan sambaran petir kemasan yang meninggalkan bekas hangus yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya Wang, Wuong, Metal of Wind Lightning di sekitar tubuh Zao Feng menjadi lebih terang Dan lebih terang sampai melepaskan cahaya kemasan yang menusuk mata Pada saat ini, Zao Feng seperti matahari emas yang berbenturan dengan matahari di langit Tetapi cahaya yang memancar dari Zao Feng mulai perlahan memudar dan mundur ke tubuh Zao Feng Teknik lima elemen angin petir telah menembus ke tahap akhir dari logam petir angin Mata Zao Feng menyala saat dia menghela nafas Tapi kekuatan ini masih belum cukup Meskipun Metal of Wind Lightningnya telah berkembang, Zao Feng tidak mengungkapkan terlalu banyak kegembiraan Meskipun dia berkultifasi di alam mimpi kuno tanpa masalah, dia masih tahu semua bahaya di dunia luar Saat ini tidak ada seorang pun di sekitar wilayah Tuan Pulau Bulu Langit Tetapi Zao Feng tahu orang-orang ini hanya bersembunyi, termasuk Dewa Sejati Guisa dan Tuan Pulau-Pulau Bulu Langit sendiri Dapat dikatakan bahwa, pada titik waktu ini, Zao Feng dikelilingi oleh setiap ahli di Pulau Skyfeder Begitu dia keluar, dia akan diserang oleh semua ahli ini Bahkan pangkat lima Dewa Sejati akan terbunuh Namun, masih ada peluang harapan, Zao Feng sudah memikirkan dua opsi Yang pertama adalah untuk Zao Feng menerobos ke alam ilahi surgawi Dia akan bisa menjadi Dewa Sejati tingkat dua setidaknya Dan kemudian Zao Wang dan Zao Wan bisa menerobos ke alam surgawi ilahi juga Begitu mereka semua menerobos ke alam ilahi surgawi dan mengkonsolidasikan kultifasi mereka Mereka mungkin bisa menyerbu dan melarikan diri Pilihan kedua adalah menghabiskan banyak sumber daya pada Black Destruction Serpent Dragon Dan membantunya memulihkan kekuatannya The Black Destruction Serpent Dragon sebanding dengan Dewa Kuno pada puncaknya Jadi itu jelas sangat kuat Itu tidak menempatkan Lord Skyfeder Island yang sangat kecil di matanya Namun, kedua opsi ini keduanya memiliki kelemahan besar Opsi pertama berarti bahwa Zao Feng dan dua klonnya akan kehilangan banyak potensi mereka Yang berarti bahwa jalur bela diri mereka di masa depan akan lebih sulit Opsi kedua akan membawa bahaya bagi Zao Feng Lagi pula, akan jauh lebih mudah bagi Black Destruction Serpent Dragon untuk melarikan diri dari kendalinya semakin kuat Aku hanya akan meningkatkan kekuatanku dulu Seharusnya masih ada metode lain Zao Feng berhenti memikirkannya untuk saat ini Dia memikirkan pilihan lain barusan, tapi itu memiliki efek samping yang lebih buruk Jadi Zao Feng memutuskan untuk berpikir sambil berkultivasi Dia hanya harus memilih opsi dengan efek samping terlemah jika dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik Wang, Wu Wong Sepasang sayap emas petir terbentuk di belakang punggung Zao Feng Suara mendesing Zao Feng berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang menghilang ke langit Ada banyak aspek yang bisa diperbaiki Zao Feng saat ini Terlepas dari Metal of Wind Lightning yang baru saja menerobos Ada juga secret lightning body-nya, teknik eye bloodline-nya, teknik lightning light wings metal-nya, dan darah dewa di jari telunjuknya Zao Feng menghabiskan setiap hari di alam mimpi kuno mengolah dan meningkatkan dirinya sendiri Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu, tetapi para ahli dewa sejati dari Pulau Skyfeder masih berjaga di luar Setengah tahun bukan apa-apa bagi para ahli dewa sejati, dari para ahli dewa sejati yang hadir Kebanyakan dari mereka berusia lebih dari 50 ribu tahun Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun dari Pulau Skyfeder tahu bahwa daerah lain dari realm kuno desolate realm of gods sangat terkejut Badai menyapu semua orang, dari kekuatan yang lebih besar ke kekuatan yang lebih kecil Di istana biru kemasan yang mempesona di Blue Ocean Bay, Wang, Wuong, jalur putih yang bersinar muncul di atas dudukan batu tua Itu memancarkan aura kuno yang tampaknya bahkan lebih murni dari realm kuno dewa desolate Dimensi rahasia kuno liar telah berhasil terhubung Sebuah suara tua tapi cerah terdengar di seluruh surga dan bumi, menyebabkan sosok kuat di dekatnya bergetar Suara tadi adalah Patriarch Ras Golden Jade, Dewa Cahaya Kuno Pada saat ini, beberapa ahli dewa sejati tua di sebelah stand batu datang ke jalur dan mengeluarkan beberapa item Item-item ini menyala dengan warna yang berbeda saat mereka menutupi jalur Melaporkan kepada Patriarch, kultivasi tertinggi yang bisa dilawan oleh jalur ini adalah dewa sejati tingkat 5 Mata sesepuh itu berbinar Dimensi rahasia liar kuno dibuka sekali setiap 10.000 tahun Dan biasanya, kultivasi tertinggi yang diizinkan untuk masuk hanyalah peringkat 3 atau 4 dewa sejati Untuk tempat seperti Blue Ocean Bay, batas untuk murid yang bisa masuk bahkan lebih rendah Rupanya, 30 juta tahun yang lalu, peringkat 5 dewa sejati dari berbagai kekuatan di alam desolate dewa kuno telah masuk Dan sejak saat itu, kultivasi tertinggi yang diizinkan untuk masuk adalah dewa sejati tingkat 4 Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Jalur kali ini memungkinkan rank 5 True Gods untuk masuk bahkan di tempat seperti Blue Ocean Bay Bahkan pangkat 5 dewa sejati diizinkan masuk Besar Saya tidak berpikir bahwa saya, dewa sejati Tianhua Akan memiliki kesempatan untuk memasuki dimensi rahasia kuno liar Seorang penatua dalam kelompok yang tidak memiliki kerutan di wajahnya Memiliki ekspresi bersemangat ketika dia memancarkan cahaya kemasan Dia adalah ras terkuat peringkat 5 dewa sejati Jadi jika peringkat 5 dewa sejati diizinkan memasuki dimensi rahasia kuno liar Dia akan menjadi yang pertama pergi Sang Patriark dari Golden Jade Rache terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas Jika pangkat 5 dewa sejati dapat masuk bahkan di Blue Ocean Bay Maka pasukan di pusat benua akan memiliki pangkat 6 dewa sejati Atau bahkan dewa kuno yang masuk Dari sudut pandang Patriark, ini tidak selalu merupakan hal yang baik Biarkan murid-murid kuasi dewa yang telah mendapatkan tempat masuk terlebih dahulu Para murid yang lebih muda tidak jauh dari tribun batu Sudah menjadi tidak sabar sebelum Patriark Golden Jade Rache selesai berbicara Ada keberuntungan yang tak terbatas dalam dimensi rahasia kuno liar Dan ada batas pada tingkat budidaya Dimensi rahasia ini pada dasarnya dibuat untuk murid-murid kuasi dewa Untuk mendapatkan gelar dewa kuasi Seseorang harus memiliki kekuatan ilahi dan dapat menerobos ke alam surgawi-surgawi setiap saat dengan kepercayaan 100% Meskipun secara teknis mereka hanya demigod, kekuatan mereka sangat besar Misalnya, dewa kuasi terkuat dari Golden Jade Rache Dewa kuasi dilin memiliki catatan membunuh dewa sejati tingkat 2 Meskipun mereka menemukan bahwa 5 dewa sejati bisa masuk Para murid kuasi dewa ini telah mendapatkan tempat Perlombaan tidak dapat mengambil hak mereka untuk masuk sekarang Orang pertama, Dewa Kudilin Para ahli dewa semasi dari Golden Jade Rache mulai masuk dengan pengumuman tetua Golden Jade Rache memiliki total 16 tempat dewa kuasi Di urutan ketiga dari yang terakhir dari 16 adalah seorang pemuda berkulit putih Tetapi wajahnya yang tampan sedikit tegang Orang ini adalah Sifeng, jenius nomor satu dari Pulau Skyfeder Dia telah mendapatkan tempat karena koneksi tuannya Tetapi dari murid-murid kuasi dewa yang memasuki dimensi rahasia kuno liar Dia hanya sepertiga dari yang terakhir Para murid kuasi dewa segera selesai masuk Dewa sejati Tianhua, lindungi murid-murid kuasi dewa dalam lomba Kata Patriark Ras Golden Jade Dia awalnya tidak memiliki tempat karena peringkat 5 dewa sejati dari Golden Jade Rache belum pernah masuk sebelumnya Bahkan peringkat 4 dewa sejati tidak Tetapi untuk beberapa alasan, kali ini berbeda Dari sudut pandang dewa sejati Tianhua, ini adalah kekayaan yang telah diberikan oleh surga kepadanya Suara mendesing Ses! Dewa sejati Tianhua segera memasuki jalur itu Tetapi jalur itu mulai bergetar dan menjadi buram Semua orang tahu ini berarti jalurnya menjadi tidak stabil Peringkat 5 dewa sejati tidak akan bisa masuk lagi Pangkat 4 dewa sejati Dewa terkuat dari 4 peringkat terkuat dari Ras kemudian masuk Membuat jalur putih menjadi lebih blurier Dengan masuknya setiap orang tambahan, jalur akan redup Hanya 2 dewa-dewa rangking 2 tingkat yang bisa masuk Rangking 3 dewa sejati Peringkat 3 dewa sejati dari Ras masuk Tetapi begitu dia memasuki jalur Beberapa celah spasial muncul dan memotongnya menjadi beberapa bagian Si! Siak! The Golden Jade Race benar-benar hening Rangking 3 dewa sejati telah mati begitu saja Pangkat 2 dewa sejati Peringkat 2 dewa sejati yang memperoleh tempat dengan hati-hati masuk dan berhasil melewati itu Golden Jade Race hanya berhenti mengirim orang ketika jalur itu benar-benar menghilang Beberapa dewa sejati yang lebih tua menyadari bahwa jumlah orang dari Golden Jade Race Yang berhasil memasuki dimensi rahasia kuno liar hampir 2 kali lipat dari yang terakhir kali Di tempat lain di zona gulong, bola raksasa cahaya putih melayang di udara di atas tanah suci ilahi yang dihormati oleh puluhan ribu orang Istana dan bangunan melayang di dalam bola cahaya Pada saat tertentu, sosok dengan gambar aneh di wajah mereka dan sepasang mata tajam memasuki bola cahaya Kuasi dewa surga Swallowair telah masuk Mata dewa kuasi yang tak terhitung jumlahnya dan dewa sejati di belakang dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman Rupanya, dewa semangat surga Devorair telah memenuhi persyaratan untuk menjadi dewa sejati tingkat 4 Setelah keberuntungan yang dia dapatkan di sana, kemungkinan besar dia akan menjadi lebih kuat Dia bahkan mungkin menjadi dewa-dewa di masa depan dan menjadi salah satu tetua surga menyantap tanah suci Mata wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan Jika pasukan lain dari zona gulung mendengar ini, mereka akan terkejut Dewa ilahi adalah pangkat di atas dewa kuno, tetapi hanya dianggap sebagai penatua di sini Namun, jika beberapa pasukan puncak bintang 4 atau pasukan bintang 5 mendengar kata-kata tanah suci Mereka tidak akan begitu terkejut lagi Rilem dewa tanah suci adalah keberadaan terlarang di alam desolate kuno dewa Beberapa pasukan bintang 4 setengah bahkan belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya Alam dewa tanah suci adalah misterius, dan mereka memerintah 18 zona di alam dewa desolate kuno Tidak setiap zona memiliki tanah suci dewa alam Para murid lainnya mulai masuk setelah kuasi dewa surga swalower masuk Mari kita berpencar sekarang Seorang penatua yang sosoknya sepertinya menyatu dengan udara Tepat pada saat ini, token muncul di tangannya, dan sepotong informasi memasuki otaknya Saat ini, hanya sebagian dari zona gulung yang bisa memasuki dimensi rahasia kuno liar Zona lain di real desolate realm of gods tidak memiliki tanda-tanda menghubungkannya sama sekali Ekspresi penatua berubah secara dramatis setelah mengetahui berita penting ini Alam dewa alam lainnya, tanah suci di alam dewa kuno yang desolate perlahan memperoleh berita ini juga Hanya bagian dari zona gulung yang berhasil terhubung ke dimensi rahasia kuno liar Namun, mereka tidak merasa aneh Realm kuno desolate dewa sangat besar Dimensi rahasia kuno liar mungkin baru saja dimulai dari zona gulung sebelum perlahan-lahan bergerak Mungkin tidak terlalu lama bagi dimensi rahasia kuno liar untuk mencapai bagian lain Ini hanya berarti bahwa zona gulung memiliki awal yang baik Dan pasukan besar lainnya hanya bisa menunggu sampai dimensi rahasia kuno liar tiba Mungkin butuh berhari-hari atau bahkan sebulan Dalam alam mimpi kuno, Zhao Feng terus menumbuhkan logam petir angin Cari kirinya terus bergabung dengan darah ilahi Dan dia terus menganalisis tingkat ketiga teknik pemisah jiwa Bagian lain dari kesadarannya terfokus pada hal-hal lain Sebuah ras humanoid tiba-tiba muncul dalam indera Zhao Feng yang mengejutkannya Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat ras di alam mimpi kuno yang tidak muncul dalam bentuk aslinya Di dalam hutan yang mengeluarkan aura kuno dan surga bumi Yuan Qi yang bahkan lebih murni dari rilem kuno Dewa Desolate Seorang pria muda dengan mata jernih berjalan dengan hati-hati dengan ekspresi penasaran Kulitnya samar-samar biru dan ditutupi lapisan sisik Apakah ini dimensi rahasia kuno liar? Pria itu bersemangat, namanya Weike Dan dia berasal dari Blue Skullet Rache of the Gulum Zone Dia sangat berbakat dan berhasil menjadi demigod hanya dalam 100 tahun Menjadi anggota dalam rasnya Weike menunjukkan kekuatannya ketika bersaing untuk tempat untuk memasuki dimensi rahasia kuno liar Tapi dia masih salah satu eksistensi terbawah di antara Blue Skullet Rache Biarkan aku melihat peta dulu Niat Weike memeriksa peta kasar yang muncul di benaknya Ini adalah peta yang dibuat dari semua anggota Blue Skullet Rache Generasi demi generasi memasuki dimensi Meskipun tak terhitung tahun telah berlalu Mereka masih tidak dapat menyatukan peta menjadi satu kesatuan Dari ini, orang bisa melihat seberapa besar dimensi rahasia kuno liar itu Dimensi rahasia kuno liar adalah alam sungi kuno dari dimensi rahasia terbesar dewa Dan biasanya dibuka hanya setiap 10.000 tahun sekali Hanya seribu tahun telah berlalu sejak dimensi rahasia kuno liar dibuka terakhir kali Dari sudut pandang Weike, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bahwa dia bisa masuk Aku tidak tahu di mana aku berada Niat Weike kembali ke tubuhnya Para senior Ras mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya Saya harus menghubungi anggota Ras lain dulu Petik 2, token berbentuk ikan biru muncul di tangan Weike Ini adalah token pesan, selama dia memiliki token ini, dia bisa mengirim pesan dalam kisaran tertentu Namun, Weike tidak merasakan apa-apa dari tokennya, yang berarti bahwa tidak ada anggota lain dari Blue Skullet Rache di dekatnya Dimensi rahasia kuno liar terlalu besar Tidak seorang pun dari Blue Skullet Rache ada di sekitar saya Weike menghela nafas sebelum mengungkapkan ekspresi tegas Jika itu masalahnya, maka dia hanya harus bergerak sendiri Suara mendesing Sas Weike dengan hati-hati terbang di sekitar hutan saat dia memeriksa sekelilingnya Ini adalah rumput jiwa darah Mata Weike bersinar saat dia melihat ramuan merah cerah ke arah tertentu Blood Soul Grace dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang Dan sangat membantu untuk menerobos Pada saat yang sama, itu juga membantu jiwa Itu tidak dianggap sangat berharga bagi para ahli demigod Tapi ada seluruh bidang rumput jiwa darah di depannya dengan setidaknya beberapa ratus rumpun Raungan marah terdengar tidak jauh tepat ketika Weike akan memilih rumput jiwa darah dan cahaya berwarna darah melintas ke arahnya Sebuah pedang langsung muncul di tangan Weike saat dia mengirimkan riak air ke kejauhan yang menebang beberapa pohon dan melemparkannya ke cahaya berwarna darah Blood Yuan Rache, Mata Weike mengunci bola cairan lengket berwarna darah di depannya Blood Yuan Rache bisa melahap darah ras lain dan berubah menjadi bentuk apapun yang mereka inginkan Itu peringkat 8.612 di antara 10.000 ras kuno Seperti yang diharapkan, semua 10.000 ras kuno di sini ada dalam keadaan aslinya Weike mengungkapkan ekspresi terkejut dan niat pertempuran terpancar darinya Anggota Blood Yuan Rache ini juga seorang demigod, tapi Weike adalah dewasemu, jadi dia jauh lebih kuat Selain itu, garis keturunan Blue Skalet Rache lebih kuat juga Namun, lebih banyak cahaya berwarna darah tiba-tiba melintas ke arahnya Bidang cahaya yang besar mengguncang hati Weike Menjalankan Pada saat ini, seorang pria berambut emas yang tampan muncul Kecepatan Zhao Feng sangat cepat, dan dia langsung tiba di sebelah Weike Dia mengedarkan niatnya dan membiarkan Weike lolos dari bahaya Sosok-sosok dari Blood Yuan Rache perlahan menghilang setelah mereka terbang untuk sementara waktu Terima kasih telah membantu saya, kata Weike dengan senyum tipis dan rasa terima kasih di matanya Kecepatan Zhao Feng setidaknya dua kali lipat dari miliknya Ini membuat Weike menghormati Zhao Feng Dari sudut pandangnya, Zhao Feng harus menjadi jenius tak tertandingi dari kekuatan bintang 4,5 Dimensi rahasia kuno liar dipenuhi dengan bahaya, dan banyak ras saling membunuh untuk sumber daya Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan peduli tentang Weike Tetapi Zhao Feng menyelamatkan hidupnya Ini berarti bahwa Zhao Feng bukan orang jahat Tidak perlu berterima kasih padaku, tetapi mengapa kamu muncul di sini sendirian? Tanya Zhao Feng Pada kenyataannya, Zhao Feng telah memperhatikan Weike begitu dia tiba Tetapi dia tidak peduli dengannya karena Weike tidak terlalu kuat dan Zhao Feng terlalu malas untuk memperbudaknya Namun, menjadi penasaran ketika Weike mengeluarkan token pesan Zhao Feng kemudian perlahan mendekat dan menyaksikan secara rahasia Zhao Feng bahkan dengan sengaja mendirikan Blut Yuan Rache sekarang juga Apakah kamu tidak sendirian juga? Tanya Weike aneh sebelum menambahkan Mereka yang memasuki dimensi rahasia kuno liar diteleportasi ke tempat-tempat acak Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa Dari sudut pandang Weike, bagian kedua dari kalimat itu sama sekali tidak berguna Tapi itu menyebabkan gelombang mengamuk di benak Zhao Feng Dimensi rahasia kuno liar Zhao Feng telah mendengar sedikit tentang dimensi rahasia ini di Exchange Spiritual Hall Ini adalah dimensi rahasia kuno liar Zhao Feng ingin mengajukan pertanyaan ini tetapi tidak jadi Jika alam mimpi kuno benar-benar dimensi rahasia kuno liar dan Zhao Feng mengajukan pertanyaan ini Weike akan berpikir Zhao Feng adalah seorang yang terbelakang Peng, 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 puong Mata kiri Zhao Feng berkedut untuk sementara waktu sebelum menenangkan diri Nama saya Weike Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya untuk sementara waktu? Weike segera bertanya Tidak ada makna lain yang bisa dilihat di matanya yang jernih Dia hanya mendengar tentang bahaya di dimensi rahasia kuno liar Tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya Jika bukan karena Zhao Feng membantunya Dia mungkin sudah terbunuh Sambil menawarkan undangannya Weike mulai merasakan kultifasi Zhao Feng Tampaknya tidak terlalu tinggi Tetapi kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada miliknya Nama saya Zhao Feng Lebih aman untuk bekerja sama Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis Dia awalnya hanya berencana untuk mendapatkan beberapa informasi dari Weike dan pergi Tetapi Weike sederhana dan tidak memiliki niat jahat Dia bahkan mengundang Zhao Feng untuk segera bekerja bersama Zhao Feng masih tidak percaya bahwa tempat ini adalah dimensi rahasia kuno liar Jadi dia berencana untuk bekerja dengan Weike sebentar untuk melihat apa yang sedang terjadi Jika rilem mimpi kuno benar-benar dimensi rahasia kuno liar Itu berarti bahwa para jenius dari alam desolate kuno dewa menjarah sumber dayanya sendiri Dia tidak akan hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa Rilem mimpi kuno selalu menjadi tempat yang dijarah Zhao Feng secara eksklusif Tapi sekarang, tak terhitung jenius dari rilem kuno desolate Rilem of Gods telah masuk Kekuatan saudara Zhao sangat tinggi Anda harus menjadi ahli puncak dari kekuatan bintang 4 setengah, kan? Weike bertanya sambil tersenyum dan memperlakukan Zhao Feng sebagai teman Aku baik-baik saja, tapi kekuatan di belakangku tidak terlalu kuat Kata Zhao Feng Satu-satunya kekuatan di belakangnya adalah blazing fire golden ship race Yang akan dianggap sangat lemah Weike, mari kita pergi ke sini Saya merasakan aura yang sangat berbahaya ke arah itu Zhao Feng berkata Pada kenyataannya, daerah ini adalah wilayah Zhao Feng Jika dia pergi ke sana bersama Weike, itu sama dengan membantu seseorang mencuri sumber dayanya sendiri Selanjutnya, ras yang dia perbudakan di sana tidak akan menyerang Zhao Feng Yang akan membuat Weike curiga Oke, Weike tidak berpikir terlalu banyak dan menuju ke arah lain dengan Zhao Feng Berapa banyak orang dari ras Brother Wei yang memasuki dimensi rahasia kuno liar? Zhao Feng mulai meminta informasi lebih lanjut Blue Skalet Race hanya memiliki kekuatan bintang 4 dan setengah Jadi hanya 45 orang yang masuk Tetapi kami juga memiliki peringkat 5 dewa sejati yang kuat Akan sangat bagus jika kita bertemu dengannya Kata Weike tanpa berpikir terlalu banyak 45 orang, peringkat 5 dewa sejati Mata Zhao Feng membeku sesaat-saat dia tertegun Menurut dugaan Zhao Feng, 45 orang ini akan menjadi dewa kuasi atau dewa-dewa peringkat 2 paling banyak Dia tidak pernah mengharapkan 5 dewa sejati untuk masuk juga Pangkat 5 dewa sejati bahkan lebih kuat dari dewa langit pulau bulu Zhao Feng, hati-hati Weike tiba-tiba meraung Dan pedang di tangannya melepaskan riak air saat dia menyerang Skyfire Light TAP Kera api petir langit ini jelas bukan yang diperbudak Zhao Feng Itu lebih kuat, itu telah mencapai puncak tingkat dewa sejati tingkat 1 Ekspresi Zhao Feng sedikit dingin Weike tidak cukup kuat untuk berurusan dengan kera petir api langit dan akan berada dalam bahaya Tetapi Weike tidak terlalu memikirkannya Ini sedikit mengubah kesan Zhao Feng tentang realm kuno desolate realm of gods Dia awalnya berpikir bahwa semua orang di alam desolate kuno dewa hanya peduli tentang kekuatan dan kekayaan Weike gelombang-gelombang, Zhao Feng mengedarkan logam petir angin dan menyerbu Bam! Zhao Feng meninju, dan kepalan emas dari petir mendarat di dada Skyfire Light TAP Weike tidak merasakan gumpalan logam maksud memasuki tubuh api-api langit petir dan sangat merusak organ-organ dalamnya Weike tidak terlalu lemah, dia jauh lebih kuat dari Reng Wan True Gods Dengan upaya gabungan dari dia dan Zhao Feng, mereka segera berhasil membunuh kembang api petir langit Zhao Feng membiarkan Weike mengambil sebagian besar bahan berharga di tubuh Skyfire Lightning AP Saudara Zhao tidak hanya cepat, tetapi sangat kuat juga Weike mengungkapkan senyum murni Seseorang dari rasku dekat, kata Weike setelah merasakan token biru Setelah mengkonfirmasi arah, Weike dan Zhao Feng mulai bergerak dan segera bertemu dengan beberapa anggota ras Weike lainnya Kamu dari Blue Skalet Rache Seorang pria kuning dengan alis tajam dan ekspresi sombong melirik Weike Hu Cheng, orang ini memang dari Blue Skalet Rache Tapi orang di sebelahnya bukan, kata seorang wanita cantik di sebelah pria berbaju kuning Dia memiliki garis-garis biru di kulitnya yang lembut dan tubuhnya proporsional Big Bro Hu Cheng, aku Weike Senang sekali aku bisa melihatmu di sini Weike sangat senang ketika dia berdiri di sebelah Hu Cheng dan Malingshi Weike, tidak ada masalah dengan kamu ikut dengan kami Tapi kami tidak tahu dari ras mana orang ini berasal Dan dia hanya pada tahap puncak dari Mystic Light Realm Menjadi anggota yang kuat dari Blue Skalet Rache Hu Cheng jelas tidak bisa meninggalkan anggota rasnya yang lain Tetapi tatapannya terhadap Zhao Feng dipenuhi dengan jijik Dia tidak mengerti dari mana kekuatan Zhao Feng berasal Mengapa mereka membiarkannya yang hanya pada tahap puncak alam cahaya mistik Ke dimensi rahasia kuno liar Semua orang dari Blue Skalet Rache yang memasuki dimensi rahasia kuno liar Setidaknya adalah Dewa Semu atau Dewa Sejati Tingkat 2 Namun, setelah memikirkannya, mungkin karena ras Zhao Feng terlalu lemah Semua Dewa Kuasi dan Dewa Sejati mereka telah masuk Tetapi masih ada tempat yang tersisa Big Bro Hu Cheng, saya bertemu Zhao Feng ketika saya pertama kali tiba Dia lebih kuat dari aku Kata Wei Ke sederhana He hei, kalau begitu dia bisa ikut dengan kita Ma Lingxi tersenyum dan berkata Dari sudut pandangnya, Wei Ke hanya mengatakan itu karena dia ingin mengurus Zhao Feng Bagaimana bisa sebuah rilem cahaya mistik puncak menjadi lebih kuat dari Dewa Semu Jika bahkan Lingxi mengatakan demikian Maka dia bisa ikut dengan kami Tetapi kamu juga harus memainkan peranmu jika kita menghadapi bahaya Tatapan Hu Cheng terhadap Ma Lingxi sedikit berapi-api Dia kemudian memandang Zhao Feng dengan jijik Dengan kultifasinya, Zhao Feng mungkin akan segera mati Jadi tidak masalah apakah dia ikut atau tidak Pikiran utamanya ada di Ma Lingxi Meskipun Ma Lingxi bukan kecantikan nomor satu dalam perlombaan Dia sangat cantik Hu Cheng adalah yang terkuat di antara kelompok mereka yang terdiri dari empat orang Dan dia bisa pamer ke Ma Lingxi nanti dan memenangkan hatinya Kelompok ini bersatu dalam dimensi rahasia kuno liar Hu Cheng adalah yang terkuat di antara mereka Kekuatan bertarungnya dekat dengan peringkat dua dewa sejati Di belakangnya adalah Ma Lingxi dan kemudian Wei Ke Di mata Hu Cheng dan Ma Lingxi, Zhao Feng jelas yang paling lemah Zhao Feng menghela nafas tentang seberapa kuat-kekuatan bintang empat setengah di alam desolate dewa kuno Sebanyak 45 orang dari Blue Skalet Race telah memasuki real desolate realm of gods Dan di antara mereka ada 18 dewa kuasi sementara sisanya adalah para ahli dewa sejati Namun, setelah berinteraksi dengan Wei Ke, Zhao Feng menemukan bahwa Blue Skalet Race telah merekrut banyak ahli dewa sejati ini sebelum dimensi rahasia dibuka Para ahli dewa sejati ini diikat oleh Blue Skalet Race, mereka perlu melindungi anggota ras dan menyerahkan sebagian dari apa yang mereka peroleh di sini Lagi pula, hanya empat setengah bintang atau lebih kuat yang memiliki kemampuan untuk memasuki dimensi Beberapa dewa sejati yang ingin memasuki dimensi rahasia kuno liar harus bergabung dengan kekuatan bintang empat setengah untuk masuk Jika hanya Blue Skalet Race saja memiliki begitu banyak ahli di sini, lalu bagaimana dengan seluruh gulong zone atau realm kuno desolate realm of gods Zhao Feng tertegun, dia tidak bisa membayangkan berapa banyak ahli saat ini di alam mumpi kuno Selanjutnya, para ahli ini terdiri dari peringkat 3, peringkat 4 dan bahkan peringkat 5 dewa sejati Kekuatan Zhao Feng telah menjadi lebih besar, tetapi, mengesampingkan peringkat 4 dan peringkat 5 dewa sejati Dia bahkan tidak cocok untuk dewa sejati tingkat 3 kecuali dia menggunakan beberapa kartu tersembunyi Zhao Feng mulai panik, bahkan jika dia memimpin pasukan binatang buasnya, itu hanya cukup untuk menghadapi beberapa pasukan bintang empat setengah Apakah dia hanya akan membiarkan orang lain menjarah sumber daya di sini? Zhao Feng menganggap alam mimpi kuno sebagai dimensi asal miliknya sendiri dan bahwa semua yang ada di sini adalah miliknya Dia jelas tidak merasa sangat baik ketika perkembangan baru ini terjadi Tapi itu tidak mudah menjarah sumber daya di sini Pikir Zhao Feng dari perspektif lain Ras kuno di alam mimpi kuno ada dalam kelompok dan mereka sangat kuat Zhao Feng mengendalikan pasukan ras yang berbeda dan bahkan dia harus memperluas dengan hati-hati Lingxi, karena kamu bertemu denganku, maka aku, Hu Cheng, akan menjamin kamu bahwa kamu akan bertemu dengan kekayaan besar Selama perjalanan, Hu Cheng benar-benar mengabaikan Wei Ke dan Zhao Feng dan hanya berkeliaran di sekitar Ma Lingxi Hu Cheng, mari kita cari yang lain dulu Ma Lingxi tidak mendengarkan omong kosong Hu Cheng Dimensi rahasia kuno liar penuh dengan bahaya Mereka membutuhkan anggota ras yang lain untuk bekerja bersama untuk mendapatkan kekayaan besar Hu, siak, tepat pada saat ini, aura jijik dan haus darah mulai menyebar Hati-hati, Hu Cheng mengungkapkan senyum Akhirnya tiba saatnya baginya untuk pamer Ras dalam keadaan aslinya Seekor piton hijau raksasa yang mengeluarkan udara dingin dari mulutnya muncul di hadapan kelompok dengan kilatan lampu hijau Green crystal piton berbisa, dan auranya jauh lebih kuat dari Rengwan True Gods Seru Wei Ke, green crystal piton berbisa ini jauh lebih kuat dari skyfire lightning api dari sebelumnya Mati, piton hijau raksasa meludahkan bola racun dan memamerkan giginya yang tajam saat mulai menyerang Hehehe, kamu sedang mencari mati Hu Cheng tertawa dingin ketika sosoknya melompat ke green crystal piton berbisa Cahaya biru samar menyala di tangannya saat pedang es muncul Racun itu langsung mulai membeku, dan suhu di sekitarnya mulai turun ketika lapisan es menutupi segalanya Tanda air selas Tanda-tanda es dan air di udara sekitarnya mendarat melawan green crystal venomous piton Teknik pergerakan Hu Cheng sangat mendalam, dan dia segera bisa menekan green crystal venomous piton Suara mendesing Suara mendesing, ses, green crystal venomous piton tidak berharap manusia di depannya begitu kuat dan langsung lari Di mana anda pikir anda sedang berlari? Hu Cheng mengejarnya dan menggunakan kekuatan pedang es di tangannya untuk mengurangi kecepatan green crystal venomous piton Segera, ular piton itu mati Hanya kekuatan dewa sejati peringkat satu Hu Cheng berkata dengan jijik Zhao Feng menyaksikan seluruh pertempuran dari samping Hu Cheng sedikit lebih kuat dari si Feng dari pulau Skyfeder, dan dia memiliki senjata ilahi Dia jelas tidak punya masalah membunuh green crystal piton berbisa Kelompok itu terus bergerak maju setelah mengumpulkan beberapa materi di dekatnya Aura dari beberapa gerombolan binatang itu sangat kuat, yang membuatnya sangat jelas, sehingga kelompok itu dapat dengan mudah menghindarinya Namun, semakin jauh mereka melakukan perjalanan, semakin kuat binatang yang mereka temui, ras dengan pangkat dua dewa sejati terkadang muncul Hu Cheng bisa menangani semuanya sendiri pada awalnya, tetapi kemudian, Wei Ke dan Malingshi juga harus membantu Saat ini, para ahli yang telah memasuki tempat ini tersebar dan sangat lemah Mereka hanya dapat memperoleh beberapa sumber daya kecil Zhao Feng bergumam di dalam hatinya Zhao Feng bisa dikatakan orang yang paling memahami dimensi rahasia kuno liar Harta dan sumber daya sejati di sini dilindungi oleh ras atau ras yang kuat yang hidup dalam kelompok besar Para pembudidaya yang saat ini masuk tersebar, dan hanya bisa membunuh beberapa binatang buas untuk mendapatkan sumber daya Namamu Zhao Feng, kan? Meskipun Anda hanya seorang mystic light realm tahap puncak, Anda tidak bisa melakukan apa-apa, kan? Hu Cheng tiba di depan Zhao Feng dan berkata dengan agak marah setelah mengalahkan binatang buas kuno Saya tidak mengambil apapun di jalan, jadi tidak masalah Kata Zhao Feng tanpa ekspresinya berubah Hu Cheng telah mengambil sebagian besar sumber daya setelah membunuh binatang buas Sisanya dibagi antara Wei Ke dan Malingshi Zhao Feng tidak menerima apapun Selain itu, dalam situasi normal, jika mystic light realm tahap puncak normal pergi untuk bertarung, itu akan sama dengan bunuh diri Jelas bahwa Hu Cheng hanya ingin dia mati lebih cepat Kakak Zhao, serang saja Kekuatanmu harus setara dengan Hu Cheng Wei Ke tersenyum di samping dan berkata Dari sudut pandangnya, Zhao Feng tidak melakukan apa-apa adalah dia dengan murah hati menyerahkan sumber daya ini ke Blue Skalet Rache Dia telah melihat kekuatan Zhao Feng sebelumnya, dan itu harus setara dengan setidaknya Hu Cheng Malingshi terkejut melihat seberapa baik Wei Ke memikirkan kekuatan Zhao Feng Hef, kalau begitu aku akan lihat nanti Hu Cheng mencibir dingin dan tidak berkata lagi Bagaimana mungkin bagi alam cahaya mistik tahap puncak untuk memiliki kekuatan yang sama dengannya Dia adalah jenius kuasi dewa yang kuat bahkan di Blue Skalet Rache, jadi dia tidak percaya apa yang dikatakan Wei Ke sama sekali Tepat pada saat ini, raungan harimau yang memekatkan telinga terdengar Sosok biru raksasa mengeluarkan lapisan api biru pada pohon di dekatnya, lalu muncul di depan kelompok Asure Sky Fierce Tiger, ekspresi Wei Ke membeku saat dia menatap ras kuno di depannya Saya belum melihat manusia dalam waktu yang sangat lama The Asure Sky Fierce Tiger mengungkapkan cahaya ganas sebagai tekanan kuat yang dihancurkan ke arah kelompok Kelompok ini bisa merasakan bahwa kekuatan sebenarnya dari Asure Sky Fierce Tiger ini telah mencapai tingkat dewa sejati tingkat 2 dari auranya Zhao Feng, saatnya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu sekarang Pada saat ini, Hu Cheng tersenyum samar dan berjalan mundur Hu Cheng, ini adalah dewa sejati tingkat 2 Hanya anda yang bisa mengatasinya Ayo bergabung dan kalahkan Ma Lingxi segera berkata Dari empat, Hu Cheng adalah yang terkuat Kekuatan bertarungnya dekat dengan dewa sejati tingkat 2 Jika dia tidak membantu, mereka tidak akan memiliki harapan sama sekali terhadap Asure Sky Fierce Tiger Lingxi, apa yang kamu khawatirkan? Bukankah kekuatan Zhao Feng setara dengan milikku? Itu hanya dewa dua yang benar Hu Cheng berkata dengan dingin dan tidak lupa untuk menjual dirinya juga Yang dia maksudkan adalah dia bisa berurusan dengan Asure Sky Fierce Tiger sendirian Jika kekuatan Zhao Feng setara dengan miliknya, maka Zhao Feng bisa melakukannya juga Idiot! Asure Sky Fierce Tiger tertawa ketika melompat maju dan menebas dengan cakar raksasa yang terbakar dengan api biru Saudara Zhao, saya akan membantu anda Weike tidak senang dengan sikap Hu Cheng dan melangkah maju Tidak perlu, kamu tahu kekuatanku Zhao Feng tersenyum dan tidak peduli dengan Hu Cheng Wang, Wuong, Zhao Feng meninju dengan kedua tinju setelah mengaktifkan Metal of Man Lightning Yang meraung maju dengan kekuatan menusuk yang tajam Peng, Wuong, Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya Jadi dia didorong mundur beberapa langkah Namun, Asure Sky Fierce Tiger merasa cakarnya mulai sakit Dan itu melihat manusia aneh ini terkejut Dia hanya di Mystic Light Realm tetapi sangat kuat Kekuatan saudara Zhao jauh melebihi imajinasiku Weike menyerang dengan pedangnya yang panjang Ma Lingxi berhenti sejenak Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng barusan memang cukup mengesankan bagi seseorang di tahap puncak Mystic Light Realm Namun, meskipun ini yang terjadi Asure Sky Fierce Tiger bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua lawan Jadi dia menyerang juga Secret Lightning Dominating Punk Zhao Feng mengedarkan Metal of Wind Lightning dan mengirimkan cahaya tinju emas terang satu demi satu Beberapa dari tinju ini berisi kekuatan Lightning Fire Obliteration Yang tidak bisa dirasakan oleh siapapun Ketika mereka mendarat di Asure Sky Fierce Tiger dan memasuki tubuhnya Mereka memberikan kerusakan kritis Zhao Feng, Weike, dan Ma Lingxi segera bisa membunuh Asure Sky Fierce Tiger Kekuatan mudasir Zhao benar-benar hebat Mata Ma Lingxi berputar Niat yang ditampilkan Zhao Feng sangat mendalam Dan itu jauh lebih kuat daripada Hu Cheng Suara mendesing Sas, Hu Cheng terbang Dia mendarat di tubuh Asure Sky Fierce Tiger dan mulai memotongnya dengan senjata ilahi Asure Sky Fierce Tiger memiliki kekuatan dewa sejati tingkat 2 Jadi itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan binatang buah selain dari sebelumnya Itu pasti memiliki banyak harta dalam dunia kecilnya Berengsek, mata Zhao Feng dingin saat dia melepaskan tekanan dari tubuh petir suci tingkat 7 Apa? Ekspresi Hu Cheng berubah menjadi terkejut Garis keturunan dan kekuatan ilahinya ditekan oleh tekanan fisik Zhao Feng sendirian Jantung Hu Cheng melonjak dan dia mundur selangkah ketika dia menatap mata emas dingin Zhao Feng Itu terbunuh oleh kita bertiga Apa hubungannya dengan kamu? Suara dingin Zhao Feng terdengar Hu Cheng benar-benar terpana oleh tekanan Zhao Feng dan tidak mengatakan apa-apa Wei Ke dan Ma Lingxi juga tidak mengatakan apa-apa Meskipun Hu Cheng adalah bagian dari ras mereka Apa yang dia lakukan mengecewakan mereka dan membuat mereka merasa sedikit jijik Zhao Feng mulai mengumpulkan bahan-bahan dari Asure Sky Fierce Tiger dan membuka dunia kecilnya untuk menjelajahi kekayaannya Ini untuk kalian berdua Zhao Feng memberikan sebagian dari sumber daya kepada Wei Ke dan Ma Lingxi Sekali, saya tidak berpikir bahwa dunia kecil Harimau Asure Sky Fierce Tiger akan memiliki begitu banyak sumber daya Ma Lingxi sangat gembira Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zhao Feng hanya mengambil esensi garis keturunan Asure Sky Fierce Tiger dan memberikan segalanya kepada Ma Lingxi dan Wei Ke Di sisi lain, ekspresi Hu Cheng menjadi suram Kebenciannya terhadap Zhao Feng mencapai puncaknya saat dia melihat Ma Lingxi tersenyum ke arah Zhao Feng Roar, raungan kemarahan terdengar ketika Ma Lingxi dan Wei Ke mengorganisir rampasan perang Tidak bagus, suara lebih banyak Asure Sky Fierce Tiger Ekspresi Wei Ke berubah secara dramatis Membunuh Asure Sky Fierce Tiger ini telah menarik perhatian para Harimau Asure Sky Fierce lainnya Lari, Hu Cheng berkata dengan dingin saat dia menggunakan teknik yang mendalam dan menghilang dari hutan Suara mendesing Suara mendesing Sas Zhao Feng dan rekan-rekannya segera mengikuti di belakang Seorang tokoh biru perlahan mengejar mereka Asure Sky Fierce Tiger ini bahkan lebih besar dan memiliki ekspresi marah Kekuatannya jelas lebih besar dari yang sebelumnya Kekuatan Dewa 3 Pangkat 3 Di bagian paling depan, wajah Hu Cheng memucat-pucat Kekuatan Dewa 3 yang benar Asure Sky Fierce Tiger yang marah akan sangat menakutkan Kilatan dingin melintas di mata Hu Cheng Dia mengedarkan senjata ilahi dan tiba-tiba menebas mundur Hu Cheng, kamu Wei Ke tidak menyangka Hu Cheng tiba-tiba menyerangnya Ma Ling Xi dan Zhao Feng juga terpengaruh Tidak masalah bagi Zhao Feng karena tubuhnya sangat kuat Tetapi Wei Ke terluka parah Udara dingin juga memperlambat kecepatan Wei Ke dan Ma Ling Xi Pada saat ini, aura binatang buas turun ke atas mereka Tubuh Wei Ke dan Ma Ling Xi menjadi dingin ketika mereka merasakan aura di belakang mereka Saya tidak berpikir bahwa Hu Cheng adalah seseorang seperti ini Ma Ling Xi mengungkapkan ekspresi putus asa Jika mereka berempat bekerja bersama, mereka akan memiliki sedikit harapan terhadap dewa sejati tingkat tiga Tetapi pada saat kritis, Hu Cheng meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian Tidak hanya itu, dia bahkan menyerang mereka Memaksa Wei Ke dan Ma Ling Xi untuk menunda Asure Sky Fierce Tiger sehingga dia bisa pergi Ma Ling Xi merasa matanya buta bahwa dia bahkan mengenal seseorang seperti ini Pada awalnya, Ma Ling Xi berpikir bahwa Hu Cheng tidak buruk karena dia adalah orang yang pertama kali berurusan dengan binatang buas Maafkan aku, Brother Zhao Ini semua salahku Kata Wei Ke bersalah Ini hanya terjadi karena dia mengundang Zhao Feng untuk bergabung dengan kelompok mereka Pada saat ini, Wei Ke terluka parah Bagaimana mungkin bagi Zhao Feng dan Ma Ling Xi untuk berurusan dengan Asure Sky Fierce Tiger ini yang memiliki kekuatan dewa sejati tingkat tiga Mati, manusia yang menjijikan Asure Sky Fierce Tiger mengunci ketiga manusia di depannya dengan mata merah darah Dan membanting dengan kaki besi yang terbakar dengan api biru Ding, ding, duong Sebuah perisai hitam tiba-tiba muncul di tangan Zhao Feng dan memblokir cakar biru menyala Asure Sky Fierce Tiger Aku akan menghentikannya Kalian berdua, lari Suara mendesak Zhao Feng terdengar di pikiran mereka Itu adalah senjata ilahi pertahanan Ma Ling Xi menatap perisai di tangan Zhao Feng dan langsung mengerti Dengan kekuatan Zhao Feng, itu normal baginya untuk memiliki senjata ilahi Pergi Kecepatan saya sangat cepat Wei ketahu ini Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia berhadapan langsung dengan Asure Sky Fierce Tiger Ayo pergi Ma Ling Xi langsung mengedarkan intennya Membawa Wei ke dan pergi Kecepatan Zhao Feng memang sangat cepat Dan dia mungkin bisa membuang Asure Sky Fierce Tiger Jika mereka berdua tinggal di sini Mereka akan menyeret Zhao Feng ke bawah Dan mereka semua mungkin mati di sini Kakak Zhao, tolong jangan mati di sini Wei ke mengepalkan tinjunya dan membenci dirinya sendiri karena tidak berguna Suara mendesing Keduanya segera menghilang di hutan gelap Manusia, tidak peduli seberapa cepat Anda Apakah Anda pikir Anda lebih cepat dari saya? The Asure Sky Fierce Tiger menatap Zhao Feng dengan tenang dan mengejek Namun, senjata ilahi Anda terlihat sangat luar biasa Jadi itu akan menjadi milikku Asure Sky Fierce Tiger tertawa dan berkata He hei, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri Zhao Feng tertawa dingin dan melepaskan kekuatan fisik yang menakutkan Yang menghalangi kekuatan membatasi di sekitarnya Hem, kamu menyembunyikan kekuatanmu Asure Sky Fierce Tiger tidak mengerti pemuda berambut emas di depannya Dia hanya pada tahap puncak alam cahaya mistik Tetapi aura yang dipancarkannya dekat dengan dewa sejati tingkat dua Tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan mati hari ini Api biru di sekitar Asure Sky Fierce Tiger naik lebih tinggi Tetapi pada saat berikutnya, Zhao Feng menyingkirkan perisai dan mundur Wang, Wu Wong, sepasang sayap emas murni muncul di belakangnya Dan melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan Suara mendesing Sas, Zhao Feng terbang menuju arah tertentu dan melarikan diri Ledakan, Wu Wong Asure Sky Fierce Tiger jelas tidak akan melepaskan Zhao Feng begitu saja Jadi itu berubah menjadi cahaya biru dan melaju mengejarnya Namun, ada jarak kecil antara keduanya Dan Asure Sky Fierce Tiger tidak dapat mengejar ketinggalan Pada saat ini, sensasi aneh muncul di hati Asure Sky Fierce Tiger Tiba-tiba terasa bahwa pemuda di depannya tidak terduga Asure Sky Fierce Tiger telah mengejar Zhao Feng untuk waktu yang lama sekarang Dan mereka telah meninggalkan wilayahnya Zhao Feng tiba-tiba berbicara tepat saat Asure Sky Fierce Tiger hendak kembali Saya katakan bahwa saya sangat cepat Zhao Feng mengungkapkan senyum puas Hef, maka saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari perlombaan Harimau Asure Sky Fierce Tiger Asure Sky Fierce Tiger sangat marah dengan apa yang dikatakan Zhao Feng dan langsung mengaktifkan kekuatan garis keturunannya Menggandakan kecepatannya Namun, ia menyadari bahwa bahkan setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya Jarak antara Zhao Feng dan dirinya sendiri tidak berubah Tidak baik, ketakutan muncul di hati Asure Sky Fierce Tiger Pemuda di depannya sengaja mempertahankan kecepatan yang sama seperti dirinya sendiri sehingga akan mengejarnya Hu, siap, Asure Sky Fierce Tiger langsung berbalik Tetapi matanya menjadi murah melihat apa yang dilihatnya Tunduk pada guru Ras yang tidak terlalu kuat menghalangi jalan di belakang Asure Sky Fierce Tiger Namun, jumlah mereka memungkinkan mereka untuk bertarung melawan Asure Sky Fierce Tiger Semakin banyak ras yang muncul Manusia, bagaimana ini mungkin? The Asure Sky Fierce Tiger menatap Zhao Feng dengan ketakutan Tidak bisa membayangkan bagaimana Zhao Feng berhasil memperbudak begitu banyak binatang sekaligus Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk mengalahkan beberapa ras kuat di dimensi ini Mengisi, Zhao Feng memerintahkan, dan semua binatang menyerang Hanya dalam waktu singkat, Asure Sky Fierce Tiger kehilangan kemampuannya untuk bertarung dan diperbudak Saya sangat membutuhkan beberapa binatang buas dengan kekuatan pertempuran yang kuat sekarang Jadi saya memikat Anda di sini karena Anda tidak buruk Zhao Feng berdiri di kepala Asure Sky Fierce Tiger dan melihat kekejauhan Sekarang sejumlah besar ahli telah memasuki wilayah Zhao Feng dan dia terlalu lemah untuk melakukan apapun sendirian Dia perlu dengan cepat meningkatkan jumlah budaknya dan memperkuat mereka Aku tidak akan mengecewakan Master Asure Sky Fierce Tiger berkata dengan hormat Suara mendesing Sas Zhao Feng menggunakan metal lightning radian swings teknik dan terbang ke arah tertentu The Asure Sky Fierce Tiger terbang di belakang Zhao Feng dan menjaga jarak tertentu Menemukan mereka Karena Wei Ke dan Malingshi terluka parah, mereka tidak mungkin lari sangat jauh Indera Zhao Feng di alam mimpi kuno sangat kuat, jadi dia segera menemukan mereka Wei Ke memakan obat untuk pulih dari lukanya Keberadaannya tidak terlalu tinggi, dan Hu Cheng menggunakan senjata ilahi untuk melukainya Tidak mudah untuk pulih dari cedera ini Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Malingshi sedikit sedih Ketika mereka bertemu bahaya, Hu Cheng, yang berasal dari ras yang sama, telah melemparkan mereka ke belakang dan bahkan menyerang mereka Sementara Zhao Feng telah menghentikan dewa-dewa Turing tingkat 3 untuk membiarkan mereka hidup Perbandingan antara keduanya terlalu besar Tunggu saudara Zhao, dia akan baik-baik saja Kata Wei Ke sederhana Malingshi berhenti sejenak, dia tidak tahu mengapa Wei Ke sangat mempercayai Zhao Feng Dalam keadaan normal, Zhao Feng pasti akan mati Asure Sky Fierce Tiger itu adalah dewa sejati tingkat 3 Namun, tepat pada saat ini, gelombang angin dan kilat muncul dari belakang mereka Zhao Feng Ekspresi Malingshi berubah, dan dia mengungkapkan senyum lega Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan dapat kembali Sudah ku bilang aku sangat cepat Asure Sky Fierce Tiger tidak bisa mengejar saya sama sekali Kata Zhao Feng Ketiganya kemudian beristirahat selama setengah hari Dimensi rahasia kuno liar terlalu berbahaya Jadi mereka harus memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi puncak Ketiganya menghabiskan setengah hari berkultivasi Wei Ke dan Malingshi merasakan betapa berbahayanya tempat ini Kekuatan yang kuat adalah kunci untuk bertahan hidup Setelah mereka mengalami bahaya kematian Mereka membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi Zhao Feng juga perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat untuk melindungi sumber dayanya Serta mengambil sumber daya dari para ahli yang menyerang Zhao Feng menyerap dewa kesengsaraan petir Mengembangkan keterampilannya dan menyempurnakan teknik sayap petir logam kilat Menganalisis teknik membelah jiwa dan beberapa hal lainnya Alam mimpi kuno sangat besar Jadi Zhao Feng hanya bisa bergerak dalam kisaran tertentu Dia tidak dapat melakukan perjalanan ke banyak tempat lain Tetapi dia memiliki dua klon Jika dia bisa membuat klon ketiga Dia akan bisa mengendalikan lebih banyak tempat Pada saat ini, Zhao Wan dan Zhao Wang tidak bergerak sama sekali Dan itu karena Zhao Feng mengatakan kepada mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menerobos ke demigod rang Hampir semua ahli di sini setidaknya dewakuasi Seseorang tidak akan curiga jika mereka telah mencapai tingkat demigod Dan hanya pada saat itulah mereka akan mampu bersaing dengan para ahli lainnya Garis keturunan Zhao Wang dan Zhao Wan telah diperkuat di alam mimpi kuno Jika mereka menerobos ke demigod rang Kekuatan sejati mereka harus mampu melampaui Wei Ke Ketiganya melanjutkan perjalanan mereka di pagi hari Zhao Feng sekarang telah menjadi pemimpin Dan Wei Ke dan Ma Lingxi menjawab pertanyaan yang diajukan Zhao Feng Ini adalah tujuan Zhao Feng saat ini Untuk memahami dan mendapatkan semua informasi tentang dimensi rahasia kuno liar dan rilem kuno desolate dewa Wei Ke bahkan memberi Zhao Feng peta bahwa Blue Skalet Rache telah mengambil banyak waktu untuk dibuat Peta itu sangat tersebar Dan Zhao Feng belum pernah ke banyak tempat Ada juga beberapa deskripsi tentang beberapa tempat berbahaya dan tempat-tempat yang penuh dengan kekayaan Suara pertempuran tiba-tiba terdengar ke telinga mereka Ada di arah itu Ayo kita pergi dan melihatnya Kata Zhao Feng Pada kenyataannya Zhao Feng bisa melihat apa yang terjadi ratusan ribu mil jauhnya Dia sengaja memimpin kelompok ke arah ini Ketiganya perlahan-lahan mendekati tempat dari mana suara pertempuran berasal Seorang penatua dan dua pemuda sedang bertarung melawan beberapa tikus api bertanduk emas di dekat pintu masuk sebuah gua Tikus api tanduk emas sangat cepat dan mereka bisa menggunakan api Mereka juga memiliki tanduk seperti banteng di kepala mereka yang merupakan senjata ofensif yang tajam Beberapa lampu menyala di dekat situa dan dua pemuda Aura mereka sangat kuat Sial, tikus api bertanduk emas ini sangat sengit Kedua murid muda itu adalah Dewa Kuasi Salah satu dari mereka memiliki kekuatan Dewa sejati tingkat dua sementara yang lain sedikit lebih lemah Kalian berdua, gabungkan seranganmu ke satu titik dan serang perut tikus tanduk api emas Tetua itu menderu dengan dingin dengan ekspresi muram Hu, siak, penatua melambaikan tangannya dan beberapa kilat petir bergegas keluar untuk menahan tiga tikus api bertanduk emas Bunuh mereka semua, tikus api bertanduk emas dengan tanduk emas paling terang meraung Ekspresi Wei Ke dan Malin Xi berubah ketika mereka melihat trio bertarung melawan tikus api bertanduk emas Brother Zhao, penatua itu adalah Dewa Sejati tingkat tiga Ayo pergi, mata Wei ke mendarat pada sesepuh dengan waspada Meskipun gua mengeluarkan bau aneh, kedua kekuatan di depan terlalu kuat Mereka bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kelompok lemah mereka Ayo kita cari ahli generasi yang lebih tua dari ras kita Hanya dengan begitu kita dapat memperoleh lebih banyak kekayaan di dimensi rahasia kuno liar Usul Malin Xi, kedua pemuda itu adalah anggota dari Fire Winget Rache Dan tidak ada yang bisa mengatakan garis keturunan sang tetua Tetapi kekuatan ketiganya terlalu tinggi Penatua dalam pakaian biru adalah Dewa Sejati tingkat tiga Salah satu dari dua pemuda bahkan lebih kuat dari Hu Cheng Sedangkan yang terakhir setara dengan Malin Xi Jika kalian berdua ingin pergi, maka kamu bisa pergi Saya butuh apa yang ada di dalam gua itu Kata Zhao Feng Zhao Feng hanya mendekati Wei ke dan Malin Xi untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan peta mereka Zhao Feng perlu berinteraksi dengan para ahli lainnya dan mendapatkan peta mereka juga Tepat pada saat ini, penatua di mata biru bersinar ketika dia meraung keras Kepada teman-teman yang bersembunyi dalam gua Jika kamu mau membantu Kita dapat membagi kekayaan dalam gua secara merata Kedua pemuda dan tikus api bertanduk emas langsung mengungkapkan ekspresi waspada ketika mereka melihat ke arah hutan di sebelah kanan mereka Zhao Feng dan teman-temannya segera muncul Tidak apa-apa, kamu bisa pergi Kekuatan seperti itu tidak ada gunanya bagi kita Penatua dengan warna biru melirik Zhao Feng dan teman-temannya Dan berbicara dengan dingin sambil terus bertarung melawan tikus api bertanduk emas Tikus api bertanduk emas tidak peduli dengan Zhao Feng dan teman-temannya Mereka awalnya berpikir bahwa manusia yang sangat kuat telah muncul Jika itu masalahnya, situasinya akan buruk bagi mereka Tetapi tiga yang muncul terlalu lemah Bahkan jika mereka bekerja sama dengan Penatua dalam cahaya biru dan rekan-rekannya Itu tidak ada bedanya Wei Ke dan Ma Lingxi awalnya berencana menyuruh Zhao Feng meninggalkan tempat ini Lagi pula, Penatua dengan pakaian biru dan tikus api bertanduk emas keduanya sangat kuat Namun, Sang Penatua mengatakan bahwa Jika mereka membantu, mereka akan membagi kekayaan di dalam gua secara merata Inilah sebabnya mereka keluar dengan Zhao Feng Tetapi Penatua segera kembali pada kata-katanya setelah melihat kultifasi mereka Kakak Zhao, ayo pergi Kata Wei Ke, kedua pemuda itu adalah dewa semu dari ras sayap api Meskipun Blue Skullet Rache dan Firewinget Rache sama-sama berkekuatan 4,5 bintang Blue Skullet Rache jauh lebih lemah Selanjutnya, dua dewa semu dari ras bersayap api ini mendapat bantuan dari dewa sejati tingkat 3 Jika senior tidak membutuhkan bantuan kita, maka kita tidak akan berpartisipasi Zhao Feng tersenyum tipis dan mundur ke hutan bersama Wei Ke dan Ma Ling Xi Seolah-olah mereka berencana untuk pergi Bahkan tiga potong sampah ingin bekerja bersama kita Setidaknya mereka tahu apa yang baik untuk mereka Salah satu pemuda dari Firewinget Rache mencibir dingin dan merasa sombong Namun, alis si tua naik Rasa ilahinya memasuki hutan dan menemukan bahwa ketiganya belum pergi Apa artinya ini? Penatua dengan warna biru mengedarkan kekuatan jiwanya dan bertanya Ledakan kekuatan jiwa langsung dibebankan ke Zhao Feng dan teman-temannya di hutan Zhao Feng tersenyum samar saat melepaskan jiwanya Inten dengan kecepatan kilat untuk memblokir serangan jiwa tua itu Meskipun lawannya adalah dewa sejati tingkat tiga, Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melawan balik dalam hal kekuatan jiwa Kami bertiga sangat lemah dan hanya ingin menonton pertempuran antara tikus api bertanduk emas dan senior Kami mungkin bisa mendapatkan beberapa pemahaman, suara tanpa emosi Zhao Feng terdengar Pada saat ini, ketiganya duduk di hutan dan mulai berkultivasi sambil hanya memberi sedikit perhatian pada sesepuh dengan pakaian biru Tidak perlu khawatir, ketiganya akan perlu membayar harga jika mereka ingin mengalahkan Golden Hornet Fire Rats Pada saat itu, kekuatan mereka akan berkurang dan mereka tidak akan bisa menangani kita Zhao Feng secara pribadi mengirim pesan kepada Wei Ke dan Malin Ji Oke, aku akan mendengarkan saudara Zhao Wei Ke mengungkapkan tatapan tegas Keberuntungan ada di samping bahaya Jika mereka takut bahkan sedikit bahaya ini, bagaimana mereka bisa maju di jalur seni bela diri Divine Sense milik tetua berbaju biru mendarat di Zhao Feng Dia terkejut dengan fakta bahwa Zhao Feng dapat dengan mudah memblokir serangan jiwanya Zhao Feng tidak tampak sesederhana seperti yang dia lihat Tetapi jika penatua mengundang mereka lagi setelah menolak mereka Itu akan membuatnya tampak seolah-olah dia tidak punya wajah Heff, jika Anda memiliki keterampilan, maka tetaplah di sini Ekspresi sesepuh berubah dingin ketika tatapan mematikan melintas di matanya Dua dewa semu dari ras bersayap api tampaknya menerima perintah Mereka langsung mengaktifkan garis keturunan mereka dan menyerang dengan kekuatan penuh melalui senjata ilahi mereka Ledakan Buom Penatua berjubah biru juga mengaktifkan garis darahnya dan kekuatannya meningkat secara dramatis Petir mengerikan yang mengandung kekuatan kehancuran mengelilinginya Penatua berjubah biru dan pemuda Firewinget Rache ingin mengalahkan Golden Hornet Fire Rats dengan cara termudah yang mungkin Tapi sekarang ada seseorang yang menonton dari samping Mereka tidak bisa menghemat kekuatan mereka lagi Mereka akan menghabisi tikus api bertanduk emas dan kemudian berurusan dengan Zhao Feng dan teman-temannya Peng, Ledakan, Bam, Buom Ketiganya mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan langsung menekan tikus api bertanduk emas Keduanya dari Firewinget Rache pada awalnya adalah keajaiban dari perlombaan Dan mereka juga memiliki senjata ilahi yang ofensif Kekuatan penatua dalam warna biru bahkan lebih besar Kekuatan petir yang dia kendalikan bisa menghancurkan segalanya Sialan, manusia-manusia ini Beberapa tikus api bertanduk emas mengalami cedera berat Dan mereka tidak lagi cocok untuk yang lebih tua dalam berpakaian biru dan bersama-sama Suara mendesing Suara mendesing Ses Semua tikus api bertanduk emas mulai berlari ke gua Pada saat yang sama, gangguan mengerikan dari daya ilahi datang dari gua Dan aura logam dan api bisa dirasakan Pasti ada semacam harta karun di sana Sebuah cahaya melintas melalui mata sesepu berjubah biru itu Kalian bertiga sangat beruntung Sekarang persetan Para dewasemu dari balap bersayap api merasakan sesuatu Mereka perlu mendapatkan harta di gua secepat mungkin Sehingga mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang Zhao Feng dan teman-temannya lagi Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Ses Penatua berjubah biru dan dua dari fire winget raceh langsung memasuki gua Pergi Zhao Feng meraung ringan dan memasuki gua juga dengan Wei Ke dan Malin Shi Dinding di gua berisi batu-batu langka yang mengeluarkan aura panas Ada juga jalur tersembunyi di gua Sepertinya tempat ini harus menjadi warisan Sekarang kita hanya perlu mencari tahu apa warisannya Malin Shi mengungkapkan ekspresi gembira Dia tidak menyangka akan menemukan warisan di dimensi rahasia kuno liar begitu cepat Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk Wei Ke dan Malin Shi saling memandang Lalu memilih untuk mengikuti Zhao Feng dan mencoba keberuntungan mereka Gelombang petir yang mengerikan melintas begitu mereka melewati pintu masuk yang sempit Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu Berani-beraninya kau mengikuti kami Suara dingin sesepuh berjubah biru itu terdengar ketika telapak raksasa petir menghantam Zhao Feng Jika bukan karena fakta bahwa mereka merasakan kekayaan unik di dalam gua Mereka akan sudah pindah untuk menyelesaikan Zhao Feng dan teman-temannya Penatua benar-benar tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan mengikuti di belakang mereka Wang, Wang, Wuong Zhao Feng sudah merasakan bahwa Penatua bersembunyi di sini Jadi dia segera mengaktifkan Secret Lightning Body Dan mengedarkan Lightning Fire Obliteration saat dia mengulurkan telapak tangannya juga Ledakan, Bam, Peng, Wuong Aura api dan kilat yang menghancurkan meledak di jalur sempit Menyebabkan seluruh tanah bergetar Batu-batu keras di dinding hancur dan jatuh Hem, Penatua berpakaian biru mengambil setengah langkah mundur dan berteriak kaget Dia sudah menggunakan sebagian dari Yuan Qi-nya sebelumnya Jadi Zhao Feng mengambil keuntungan Tapi telapak tangan Zhao Feng barusan terlalu kuat Itu melampaui peringkat dua dewa sejati Dan dekat dengan kekuatan dewa sejati tingkat tiga Kami mengikutimu karena kami takut senior akan menghadapi bahaya di sini Mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama Zhao Feng memiliki sikap acuh-ta'acuh Tubuh petir suci Zhao Feng adalah yang paling tangguh melawan petir Jadi serangan tetua berjubah biru itu tidak terlalu efektif terhadap Zhao Feng Zhao Feng tidak perlu menampilkan terlalu banyak kekuatan pertempuran Yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan perhatian mereka Baik, jika Anda tidak takut mati, maka ikutlah dengan kami Penatua dengan warna biru melambaikan jubahnya saat ia terbang maju bersama pemuda Fire Firit Rache Kekuatan Zhao Feng jauh melebihi harapannya Itu tidak akan mudah menyelesaikan Zhao Feng Jadi penatua berjubah biru memutuskan untuk membiarkan Zhao Feng pergi sekarang Brother Zhao menyembunyikan dirinya sangat dalam Kekuatan seperti itu setara dengan kejeniusan terkuat dari Blue Skullet Rache Kweike mengungkapkan ekspresi gembira dan berseru Saya baru saja mengolah teknik penguatan tubuh Dao of Lightning Yang melawan serangan petir senior itu Zhao Feng menjelaskan dengan rendah hati Tanamnya terus melakukan perjalanan lebih jauh ke jalan sempit Suhu di daerah itu mulai meningkat Dan batu-batu di dinding telah berubah menjadi merah kemasan Kelompok itu segera melewati jalur dan tiba di sebuah jalan bawah tanah besar Lingkungan sekitar gua dipenuhi dengan batu dan material yang keras Di bawah mereka ada lahar Dan di tengah-tengah lahar itu ada istana berwarna merah kemasan Bahan-bahan istana saja sudah agak langka Jadi istana mungkin berisi beberapa harta spesial Ini benar, benar sebuah istana warisan Penatua dengan jubah biru dan dua pemuda Fire Winget Rache melihat pemandangan di depan mereka dengan penuh semangat Suara mendesing Suara mendesing Sas Penatua berjubah biru Zhao Feng Dan rekannya terbang langsung ke istana api Beberapa tikus api bertanduk emas muncul di depan pintu masuk istana Mereka mengungkapkan tatapan sengit dan luka-luka mereka dari sebelumnya telah sepenuhnya pulih Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang tikus api emas bertanduk Jangan pernah berpikir untuk masuk Tikus api emas bertanduk dengan aura terkuat berkata dengan marah Tepat pada saat ini, aura yang kuat datang dari dalam istana merah keemasan yang menyala-nyala Tidak baik, tikus api bertanduk emas sedang menerima warisan di dalam Ekspresi sesepuh berjubah biru berubah Itu tidak mudah berurusan dengan tikus api emas bertanduk untuk memulai Begitu tikus api bertanduk emas di dalam istana yang menyala menerima kekuatan warisan Akan menjadi lebih sulit untuk berurusan dengan mereka Teman ini dan dewa semu dari Blue Skalet Rache, mari kita serang bersama Penatua dengan jubah biru memandang ke arah Zhao Feng dan teman-temannya Kekuatan Zhao Feng tidak bisa diremehkan Dan jika mereka ingin mendapatkan harta di sini, mereka perlu bekerja sama Karena senior mengundang kita, maka aku akan membantu Zhao Feng tersenyum, tetapi penatua dengan jubah biru merasa jijik dengan senyum ini Ayo bertindak bersama-sama Penatua meraung saat keenamnya beraksi Lindungi warisan Tikus api bertanduk emas mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka Weng, bum, buom Kekuatan api dan logam yang tak terlihat di kedalaman istana memasuki tubuh tikus api bertanduk emas Meningkatkan kekuatan tempur dan kekuatan garis keturunan mereka Tidak heran mereka memilih untuk melarikan diri kembali ke sini Salah satu dewa api bersayap Raskuasi memiliki ekspresi suram Kekuatan pertempuran tikus tanduk api emas di dekat warisan jauh lebih kuat daripada ketika mereka berada di luar Jika hanya kelompok mereka yang terdiri dari tiga orang, mereka tidak akan bisa berurusan dengan tikus Ledakan Peng Peng Buom Tenamnya bentrok melawan tikus api emas bertanduk Zhao Feng mengedarkan lightning fire obliteration Dan serangannya yang kuat langsung menarik perhatian mereka Kekuatan pertempuran bocah ini jauh lebih besar dari dua keajaiban kuasi dewa dari Fire Winget Rache Penatua dengan jubah biru memperhatikan Zhao Feng Sungguh luar biasa bahwa seseorang pada tahap puncak Mystic Light Realm memiliki kekuatan seperti itu Semakin kuat dia, semakin besar peluang untuk mendapatkan kekayaan di sini Secret lightning domina timpang Palem penghancur petir Tenamnya menggabungkan kekuatan mereka dan berhasil menekan tikus api bertanduk emas meskipun kekuatan mereka meningkat dari warisan Salah satu tikus api emas bertanduk segera terbunuh dan kelompok berenam mendekati istana api Berat, kalian bertiga menahan tikus api bertanduk emas sementara kita masuk dan mengambil harta Kami akan membagi semuanya secara merata dengan anda setelah kami keluar Bagaimana menurutmu? Usul penatua dengan jubah biru saat ini Betul, tikus api bertanduk emas menerima warisan di dalamnya Kita perlu menghentikan mereka atau kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan harta karun, bahkan jika kita berenam bersatu Keajaiban dewa semu dari Fair Winnet Rache segera menyetujui Oke, serahkan itu pada kita Zao Feng setuju Penatua dengan jubah biru dan dua dewa kuasi dari Fair Winnet Rache mengungkapkan ekspresi terkejut Mereka awalnya berpikir bahwa Zao Feng akan bernegosiasi dengan mereka, tetapi dia langsung setuju Ini membuat mereka curiga Anda harus menghentikan tikus api bertanduk emas ini Tetua di biru tidak lagi peduli dengan Zao Feng dan terbang ke istana menyala dengan dewa semak dari ras bersayap api Saudara Zao, bagaimana anda bisa setuju? Bagaimana jika mereka mengambil harta dan mengabaikan kita? Tanya Wei Ke, agak khawatir Pada saat ini, meskipun tikus api bertanduk emas mengalami cedera berat, akan sulit bagi mereka bertiga untuk menghentikan tikus Tidak dibutuhkan, harta karun di istana api tidak semudah itu diperoleh Zao Feng mengungkapkan senyum tipis, yang membuat Wei Ke dan Ma Ling Xi santai Jika Zao Feng berani membiarkan tiga lainnya masuk untuk mengambil harta, dia jelas tidak takut mereka pergi setelah mengambil harta Memang tidak mudah untuk mendapatkan harta di dalamnya Raungan kemarahan terdengar dari dalam istana tidak lama setelah penatua dan kompi berjubah biru masuk Berani-beraninya kau menatap warisan ras tikus api tanduk emas Mati, tidak baik Tikus api bertanduk emas ini telah menerima bagian dari kekuatan warisan Dan kekuatannya telah mencapai tingkat dewa sejati tingkat tiga Seru sesepuh berjubah biru itu Meskipun ia juga dewa sejati tingkat tiga Tikus api bertanduk emas dapat melepaskan lebih banyak kekuatan di lingkungan ini Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!